Karena 10 tahun terakhir ini, data menunjukkan jumlah petani itu berkurang sebanyak 5 juta orang Berkurang petani Pak? Mereka ini anak petani Pak, tapi datang kuliah di kota, disuruh jadi petani Eh, naji dulu deh, padahal dia anak petani nih, tapi tidak mau jadi petani Pak, tidak mau pulang di kampungnya menjadi petani Ini, apa masalahnya ini Pak? Pertanian itu kotor Pertanian itu gagal panen, pertanian itu pupuk langka, kemudian pertanian itu banjir Anak muda kita, milenial kita menjadi orang kaya, kalau dia menjadi petani, bisa Pak? Saatnya bilang Kamu Kelas Oke, kembali lagi di Kamu Kelas bersama saya Rijal Jamal Akhirnya, setelah sekian lama, banyak yang DM, banyak komentar Kak, gimana ini kondisi pertanian? Aduh, anak-anak muda lagi yang komen Ah, saya langsung saja datangkan ini, guru saya ini mentor kita Ada Bapak Direktur Paul Bangtan Goa, Pak Dr. Insinyur Seifudin Assalamualaikum, selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian Luar biasa, segar banget kisah ini Pak Direktur Ini karena mungkin terlibat dalam dunia pertanian Pak ya Selalu melihat pemandangan Pemandangan, sawah Tapi mahasiswanya juga segar-segar Pak ya Ya, mahasiswa saya cantik-cantik, gagah-gagah Oh gitu Pak, berarti saya memang tidak termasuk di sana Saya tidak cantik, tidak gagah juga Aduh, Pak, ini kemudian luar biasa Termasuk gubernur, bupati, macam-macam Itu selalu mendengungkan bahwa ini sul-sel kan memang tempatnya pertanian Ya, lumbung pangan, kita kayakan potensi itu Dan saya senang karena ada sekolah aja Pak Alhamdulillah, ini Paul Bangtan kapan Pak terbentuknya sebenarnya Pak? Jadi, saya jawab langsung ya Pak Jadi, Paul Bangtan itu diresmikan tahun 2018 Walaupun Pak Menteri Pertanian pada saat itu Pak Ambran Suleiman di Bogor Jadi, dulunya itu sekolah tinggi penyuluhan pertanian Kemudian bertransformasi menjadi Politeknik pembangunan pertanian Dengan pendidikan vokasi Di mana prakteknya itu 70% Sementara teori hanya 30% Berarti tidak langsung berdiri Paul Bangtan Ada dulu sekolah dulu, dari sekolah, dari institut Pak ya Ya, jadi awalnya memang dari, malah dari SPMA tahun 1977 Dari 1977? Ya, kemudian berubah menjadi APP Kemudian berubah menjadi STPP Dan kemudian bertransformasi menjadi Politeknik pembangunan pertanian Wah, luar biasa Dan tujuannya itu bukan lagi membina penyuluh Apa sih Pak? Agar menjadi pintar atau mempunyai pengetahuan keterampilan dan sikap Tetapi menghasilkan petani milenial Menghasilkan petani milenial Job creator dan job seeker Job creator dan job seeker Kukiranya Tommy juga konten creator Ternyata job creator Pak, ini saya banyak dapat masukkan ini Termasuk ya kritikan Ah, Kak Rejal gak pernah ngangkat nih Isu pertanian Karena ternyata banyak anak-anak muda kita di desa-desa Pak Sebenarnya mereka ini anak petani Pak Tapi datang kuliah di kota Disuruh jadi petani Eh, enggak jadi dulu deh Sekarang era kekenian Maksudnya begitu banyak peluang-peluang Tapi yang tidak dilirik itu peluang pertanian Ini gimana? Apa yang harus saya sampaikan? Atau apa ya? Tanggung jawab tak tahu ini Pak Ya, saya jadi terima kasih Pak Memang ada isu-isu semacam itu Dan itu isu berkembang sejak beberapa tahun lalu Bahwa pertanian itu kotor Pertanian itu gagal panen Pertanian itu pupuk langka Pupuk langka Kemudian pertanian itu banjir Itu asumsi-asumsi berapa tahun lalu Tapi sekarang ini Pertanian itu sudah berkembang Karena adanya IOT Apa itu Pak? Jadi internet of thinking dengan menggunakan drone Kemudian traktornya bukan lagi dikendarai oleh manusia Tetapi menggunakan alat Berarti pertanian modern gitu Pak Iya, pertanian modern Ada kombainnya Jadi agak berkembang lah sekarang ini dibanding yang lalu Jadi dengan berkembangnya inilah makanya sebaiknya anak muda ke situ Karena teknologi ini Pak Dekat dengan anak muda gitu Pak ya Jadi saya jelaskan dulu kenapa ada pertanian petani milenial ini Karena 10 tahun terakhir ini Data menunjukkan jumlah petani itu berkurang sebanyak 5 juta orang 5 juta orang? 5 juta orang selama 10 tahun terakhir Berkurang petani Pak? Iya Datanya dari mana ini Pak? Ini dari bukan data pertanian tapi dari BPS Dari BPS ya? Dari Biro Pusat Statistik Bukan ngabal-ngabal ini Bos Bukan ngabal-ngabal ini Oke 5 juta? 5 juta? Kemudian kita merekrut petani milenial itu sebanyak 2,5 juta orang Untuk mengantisipasi ini Sebab kalau tidak ini ketahanan pangan bisa terganggu Nah direkrutlah petani 2,5 juta orang Kemudian rekrutmen petani milenial ini dipusatkan di 4 provinsi Di 4 provinsi? Se-Indonesia ini Pak ya? Iya Salah satunya di Sulawesi Selatan Salah satunya di Sulawesi Selatan Di Sulawesi Selatan terdiri atas 4 kabupaten Kabupaten Maros, Kabupaten Bone, Bantain dan Buluk Kumba Itu untuk merekrut petani milenial Kenapa enggak semua kabupaten aja Pak? Ya nanti direncanakan demikian Oh pelan-pelan dulu ini Pak Di Karena untuk merekrut petani milenial 2,5 juta orang Agak berat kalau hanya 4 provinsi dan 15 kabupaten Jadi nanti itu diusahakan minimal Ada 10 provinsi Dimana politeknik pembangunan pertanian itu ada di lokasi tersebut Jadi itu salah satu langkah Pak ya Karena kalau kita lihat datanya ternyata 5 juta ini 10 tahun terakhir Hilang petani kita Enggak ada lagi yang mau bertani maksudnya Makanya poinnya petani milenial Pak ya Karena kalau Ya karena selama ini Pak Aduh Saya juga ada juga anuku ini Pak ceritanya Pak Direktur Ada kan jilahanku juga di kampung Apa segala macam Pengen juga sih bertani Pak Tapi kadang-kadang kan orang tua juga kadang-kadang ini Pak As si kola nona Patanri si kola amu Supaya jangan kok jadi kayak kami Ah begitu kadang-kadang juga orang tua di kampung Pak Direktur Dia bilang Rai kok cita-citamu Maksudnya jangan seperti Maksudnya jangan juga ikuti kami kayak Pak Tani Supaya ada tanya lah ya mungkin ada jadi polisi lah Atau jadi pengusaha lain Itu bagaimana itu Pak kalau orang tua bilang begitu Pak Direktur Ini pemahaman kan ini banyak juga orang tua yang menonton kita ini Pak Direktur Jadi memang ya Asumsi semacam itu ya masih ada Pak Sampai sekarang Tapi kami secara bertahap itu Berusaha untuk asumsi-asumsi itu kita apa ya Kita rubah menjadi ke arah yang lebih positif Jadi yang tadinya negatif kita rubah menjadi sedikit ke arah positif Karena sekarang ini sektor pertanian adalah sektor Dimana kita berusaha mulai dari huruf sampai hilir Dari usaha bertanam sampai pengolahan hasil sampai pemasaran Dan itu bisa diandalkan kegiatan-kegiatan kita yang ada di pertanian sekarang ini Seberapa besar sih Pak ini peluangnya Kalau kita mengelola atau berada pada ruang menciptakan pekerjaan di bidang pertanian Karena kan selama ini orang Pak Cuma di sawah jika ini Ada jika yang bisa dikunyah-kunyah Bisa jika beli rumah Atau bagaimana-bagaimananya Pak Karena ya selama ini ya orang Ya yang penting kelihatannya Pak ya Orang dulu mau kelihatan ini Agak kelihatan Eh bisa jika kaya kah Kalau jadi petani Nah banyaknya kayaknya anak muda Masalahnya disitu-situ Pak Nah ini mungkin bisa diperlihatkan Pak Potensi-potensi pertanian apa saja Yang kemudian ini sangat bisa diraih Atau bisa ditangkap oleh para petani milenial Lalu kendalanya dimana saja Pak Supaya teman-teman anak-anak muda ini Eh kayaknya besok ini mau mau pulang kampung ini Nah itu kira-kira Pak Jadi Pak Rizal saya sampaikan dulu bahwa Sistem pertanian kita itu dulu ada Namanya sistem pertanian tradisional Atau konvensional Sistem pertanian tradisional dan konvensional ini Tidak terlalu optimal Untuk tidak terlalu optimal Meningkatkan produksi dan produktivitas Hasilnya maksudnya Pak D Iya sekarang ini ada pertanian smart farming Yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian Jadi sistem pertanian smart farming itu Berdasarkan pada penggunaan benih-benih yang unggul Penggunaan alat-alat yang modern Misalnya IoT tadi itu Misalnya drone Combined harvester Kemudian sistem penyeraman tidak lagi menggunakan gembor Tapi menggunakan online Jadi kami ini sementara mengembangkan Bagaimana menyiram tanaman dengan menggunakan perintah Google Itu sudah kami buat di Pol Bantang Goa dan di Batang Keluku Jadi kami hanya perintahkan Om Google silahkan siram jalur tiga Secara otomatis Air itu mengalir Wah serius kini Bisa berkunjung ke Bali Besar Pertanian Batang Keluku Boleh Pak ya Kemarin kami sudah coba Kemudian bagaimana kami itu Menjaga kelembaban rumah jamur Jadi kalau kelembabannya rumah jamur itu dibawah 70% Itu secara otomatis terjadi pengabutan Jadi air itu mengalir dalam bentuk kabut Bukan dalam bentuk aliran Nanti setelah tercapai lagi kelembaban 80% Maka mesin itu atau sensor itu berhenti secara otomatis Kemudian penyeraman tanah Pak Kalau dulu kita menyiram tanah itu Kita tidak tahu apakah kondisi tanah ini ada air atau tidak ada air Sekarang ini di Batang Keluku kami kembangkan Gunakan sensor Begitu air Kadar air dalam tanah itu berkurang Itu mesin atau alat itu berfungsi menyerap air Langsung ke pertanaman Dengan cara air gasi tetes dari atas Jadi ini teknologi-teknologi yang kami manfaatkan Kemudian dengan harapan agar terjadi peningkatan produksi dan produktivitas Hasilnya gitu Pak ya Output yang dihasilkan jauh lebih cepat besar juga Pak gitu ya Iya Oke oke Kemudian sekarang ini kita juga sudah kembangkan namanya marketing pemasaran digital Digital marketing Digital marketing kita juga sampaikan kepada petani para petani agar kita bisa menggunakan momen ini untuk menjual produk-produk pertanian Karena kalau hanya produksi Produksi Pemasarannya tidak dikelola Tidak dikelola menumpuk itu hasil produksi Hasilnya rendah harganya Betul Jadi harus dijual dengan menggunakan digital marketing Digital marketing Nah bilang anak-anak ASS saja Ki Setengah mati bikin produksi hasilnya begitu-begitu tidak terlalu signifikan Kemudian juga Pak Rizal Iya Pak Kenapa kadangkala produksi pertanian itu rendah harganya Karena kita tidak kelola dia tidak apa ya tidak diolah Tidak di-faking tidak diolah dengan bagus sehingga nilai value-nya tidak bertambah Padahal yang harus itu kita olah hasilnya Oh berarti disitu salah satu kenapa nilainya itu tidak bisa besar Salah satu pengelolaan gitu Pak Packagingnya Packagingnya dibuat menarik Oh itu termasuk Pak ya Nah tadi kalau bicara tadi teknologi-teknologi Karena saya lihat Wah kayaknya Pak Direktur Polbantan Gue ini sangat menguasai pemahaman literasi teknologi pertanian Nah maksud saya Pak Apakah kemudian ini bagaimana respon petani Setelah dikasih tahu bahwa ada teknologi seperti ini Mereka terima Pak Mereka Ah tidak usah deh masih saya pakai carayan dulu Saya saja kalau pakai itu lagi Bagaimana respon petani kita di kampung Pak Jadi sekarang Pak ini ada Saya juga kaget ini ya di Kementerian Pertanian Ada pelatihan itu 1,5 juta petani 1,5 juta? 5 juta petani Dilatih Dulu kan hanya 30 orang, 70 orang Sekarang ini 1,5 juta orang Dilatih Pak? Dilatih Maksudnya? Melalui webinar dan diadakan praktik Workshop Iya workshop Oke Dan sekarang sudah banyak petani yang sudah mulai menerapkan itu Kemudian baru-baru ini Di Batang Kaluku Kita latih lagi petani Para petani dan penyulu Melalui pelatihan smart farming Dan alat dan mesin pertanian Kita latihkan Dilatih semua itu Pak? Dilatih ya Ini dari Kementerian Pertanian Pak ya? Iya dari Kementerian Pertanian Lalu kemudian dieksekusi oleh UPT, Pol Bantan dan beberapa Terutama Badan SDM Sangat berperanan penting Untuk menyelenggarakan pelatihan-pelatihan semacam ini Jadi ceritanya ini Pak Pemerintah yang datangi nih Calon-calon petani dan juga petani Iya Melalui pelatihan Apakah itu webinar Apakah dibina di balai-balai besar Dibina di Politeknik Pembangunan Pertanian Itu semua terbuka Pak? Iya Jadi mereka cukup merespon Iya Cukup merespon Oke Nah bagi saya sederhana Pak Kenapa harus petani ini Kenapa pertanian ini perlu disentuh oleh anak muda? Apa alasan besarnya? Apa kacamata besar dari Pak Saipudi ini? Kenapa perlu anak muda? Iya Pak Kenapa perlu anak muda sentuh pertanian Pak? Jadi menurut para ahli Iya Kalau mau maju bangsa ini Harus menggerakkan anak muda Wih sopakan Sopakan Harus menggerakkan anak muda Kenapa pertama anak muda itu semangatnya tinggi Wih sejelas Oke semangat Menguasai gadget Teknologi Teknologi Media sosial digital lah Oke Kalau macam saya Pak petani Tergolong petani kolot niel Misalnya karena umur saya 57 Wih Sementara petani milenial itu Umurnya di bawah 40 tahun Betul Jadi ada yang bertanya Bagaimana Pak Kalau saya ini umur saya 60 Iya Tapi semangat saya masih Masih muda Masih muda Ya termasuk milenial Kuletonji milenial Dikana milenial Gitu Pak Sehingga kenapa perlu anak muda terjuka petani? Karena memang kita memiliki itu tadi Pak ya Iya Harus semangat Teknologi juga kita Sangat mengusahi Iya Jadi sekarang Pak Kalau kita tidak gandeng anak muda Mempelajari sistem online Ketinggalan Saya sendiri tuh banyak belajar Kepada anak-anak muda Staff saya Untuk belajar tentang gadget online Tidak malu Jiki Pak Belajar Tidak Pak Sama mahasiswa sendiri kita belajar Sama staff-staff Staff-staff yang lebih anu Pak ya Termasuk mahasiswa saya belajar Nah itulah kemudian Pak Karena saya lihat Ini kan kemarin kita era COVID Pak Iya Dan berdasarkan pemahaman sederhana Berdasarkan juga literasi saya baca Melihat keadaan ternyata Pak Cuma ada tiga bisnis yang bertahan Selama di pandemi COVID-19 Baru saya sadar itu Pak Ternyata penting banget Yang pertama itu Pak Bisnis digital Bertahan itu Pak Selama pandemi Kedua bisnis kesehatan Karena COVID Pak Jadi dianggapnya kesehatan ini Sangat mahal sekali Penting jaga kesehatan Yang ketiga bisnis pangan Berhubungan dengan perut Tidak goyang Pak Dia selama pandemi Saya bilang Ini pandemi membuat Kemudian saya berkembang Pemikiran Wih Seandainya saya tahu Akan ada pandemi datang Jauh-jauh sebelumnya Mungkin saya sudah terjun di Pertanian Pak Iya Bagaimana kita lihat Sebenarnya Setelah jalan ini program Apa sih responnya Masyarakat Pak Terutama pemerintah daerah Yang kita ajak kerjasama Ini empat kabupaten Welcome Welcome Sangat antusias Atau ya Biasa-biasa Itu gimana Pak Responnya Jadi Kan kami nih Rajin ke lapangan Pak Bertemu Pak Bupati Bertemu masyarakat Bertemu penyuluh Dan bertemu Unsur terkait Yang berhubungan dengan Pertanian Berhubungan dengan Program Yes ini Pada umumnya Bupati itu salut Dan memberi Apresiasi yang tinggi Terhadap program ini Kenapa? Karena program ini Inline dengan Program kabupaten Empat kabupaten ini Menciptakan Petani milenial Pak Gubernur juga Melalui asisten Juga mendukung Program ini Karena menurut beliau Ini sangat apa ya Membantu Para petani Masyarakat Dan mengurangi Pengangguran Karena itu Karena mereka dilatih Kemudian diberikan Magang Kemudian dikasih Anggaran untuk Hibah kompetitif Enak gitu Pak Dilatih Tom Miki Itu gratis Pak ya? Iya gratis Semua dibiayai Serius kini Pak? Iya Pak Semua dibiayai oleh Terus dikasih lagi Dana? Iya Jadi anggaran yang Kami siapkan Untuk Provinsi Sulawesi Selatan ini Yang berasal dari Ifat itu sekitar 28 miliar Pak 28 miliar Untuk 4 kabupaten Tahun ini? Iya Ada peningkatan 10 miliar Dibanding tahun lalu Tahun lalu berapa Pak? Sekitar 18 18 miliar Ini sekarang 28 miliar Woy anak muda Woy Dananya besar bos Lalu kemudian Kita tidak manfaatkan 28 miliar Pertahun ini Pak Untuk pembiayaan ini Pelatihan Iya pelatihan Jadi kalau Kalau saya hitung-hitung Ada 34 pelatihan 34 Pak? Ada sosialisasi Kemudian ada Pengembangan Kemudian ada Tahap pemandirian Kemudian ada Kegiatan literasi Anggaran Literasi keuangan Begitu Pak ya? Iya literasi keuangan Cara mengelola Cara mengelola keuangan Saya cocok ikut itu Pak Masih bermasalah keuangan Kemudian ada Hibah kompetitif 7 miliar Pak Jadi Petani itu Membuat Proposal Proposal usaha Kemudian kami cek Kemudian bekerjasama Dengan pusat pendidikan Untuk memberi Anggaran Sesuai dengan Yang diminta Kadangkala juga Kami tidak bisa Menerima full Dari proposal itu Karena Kadangkala salah hitung Pak Ridjala Jadi harus kita cek Pak Direktur Saya mau tanya ini Pak Ridjala Tapi Tolong di Anu Pak ya Selama ini Kebetulan juga Saya sering ikut Menjadi Pelatih Pak ya Mentor Apa segala macam Kadangkali itu Pak Karena tadi Pak Saya pun ini cukup Mengagungkan Kita memberikan pelatihan Ada 1,5 juta Dan sebagainya Permasalahannya Pak Kadang-kadang Kalau anak-anak ikut pelatihan Pak Setelah ikut pelatihan Lebak mirusan Tidak di backup Tidak ada pendampingan Biasanya Pak Nah ini apakah Ada pendampingan Tahu Pak Dimonitor jika mereka ini Pak Kalau sudah diberikan pelatihan Karena penyakit kita Pelatihan biasa Di situ Pak Tidak ada pendampingan Nah kalau di Di program yang tadi Pak Direktur sampaikan Ada nggak pendampingan Pak Ada Ada Kegiatan pendampingan Setelah mereka mengikuti pelatihan Kayak bagaimana Pak Jadi ada Setiap tahun itu Biasa rapat evaluasi Kemudian Setelah selesai pelatihan Masih dikontrol terus Oke Oh jadi tidak di lepas Oh jadi tidak di lepas begitu saja Tidak Tidak di lepas Pak Selesai pelatihan Bos Silahkan menyelesaikan Silahkan urus Masing-masing dirita Dan harus Ada targetnya Ada target Target yang harus kita Ada target Ada target Kalau Misalnya tahun ini Itu ada 12 ribu Yang kita harus targetkan Mengikuti pelatihan Itu ada berapa itemnya Dan itu kita akan kontrol Oke Kalau misalnya tidak mencapai target Ya Diberi Ya Paling tidak diberi Informasi Diberi Dievaluasi Dievaluasi lah Teguran-teguran manja Pak Direktur Pak Direktur Ini Anak muda Kalau tadi kan orang tuanya Yang saya maksud bahwa Sekolah miku tinggi-tinggi Supaya kau tidak Kayak kami Yang sebagai petani Kan begitu juga kadang-kadang Sekarang mindset anak muda Anak petani dia Dia sekolah Gara-gara dari hasil pertanian Dia kuliah Bahkan ada orang kuliah Sampai memilih jurusan besar-besar Bahkan dikorbankan sawanya Supaya dia Bisa kuliah Padahal dia anak petani nih Tapi Tidak mau jadi petani Pak Tidak mau jadi Namu pulang di kampunya Menjadi petani Ini Apa masalahnya ini Pak Padahal dia sukses Gara-gara dari hasil pertanian Jadi begini Pak Anak petani ini Kesalahannya orang tua Karena dia bilang Dia kasih tau anaknya Dia mau masuk pertanian Dia mau saya ini Lama aku ini bekerja Begini-begini jika kadangku Jadi kau masuk ini di Teknik Kau masuk di kedokan Dokter ya Kau masuk di komputer Jadi sebenarnya dari orang tuanya Yang kasih arahan begitu Karena mindsetnya orang Dia bilang apa ya Saya sudah lama 25 tahun Kerja di pertanian Ya begini-begini Nasibku Kau kerja Kau sekolah kemudian kerja Di sektor-sektor lain Yang baik-baik Kau kerja nak Karena saya ini 25 tahun Degak agak perubahan Iya Dulu itu begitu Dulu itu begitu ya Sekarang tidak lagi dong Sudah tidak lagi Karena Sudah berkembang Ilmu-ilmu pertanian Pak Sekarang ini Bisa orang bertani Tidak kotor lagi tangan Karena ada remote Yang bisa menggerakkan itu traktor Ada remote Yang bisa menggerakkan itu panen Dengan menggunakan kombain Hatchburter Tidak kotor lagi tangan Tidak kotor lagi tangan Anda saya percaya ini Pak Direktur Perlu nanti mungkin Saya langsung cek ke lapangan ini Pak Ya siap Apakah kotor saya punya tangan Atau tidak ini Iya Karena ada Teman-teman di Litbang itu Menghasilkan traktor Yang tidak menggunakan lagi orang Memupuk pakai drone Pakai drone Dan itu hasilnya Pak Jauh lebih besar Dibanding kalau kita masih tradisional Iya Karena misalnya Kita memanen padi saja Kalau menggunakan ani-ani Dengan menggunakan kombain Kan sudah beda Oke Dari segi efesensi waktu Biaya Kalau misalnya pakai ani-ani Potong Kita panen satu hektare Mungkin berbulan-bulan Sekarang kalau kita panen Dengan luas satu hektare Eh mungkin tinggal Satu dua tiga jam saja Sudah selesai Dan kurang juga Losisnya Iya Oke oke Jadi Kalau kemudian saya bertanya Bisakah Anak muda kita Milenial kita Menjadi orang kaya Kalau dia menjadi petani Ya bisa Bisa jawab Pak Bisa Bisa dijamin Pak ini Bisa dijamin Bahwa kita bisa kaya nih Bisa sejahtera Iya bisa sejahtera Sepanjang dia Ada usaha Ada inovasi-inovasi baru Dan ada teknologi baru Yang kita kembangkan Seperti yang tadi Yang saya sebutkan Yakin bisa Bisa Pak Iya Apa sih contoh Hasil pertanian Pak Yang cukup secara nilai Itu cukup besar Pak Sehingga bisa dilirik Oleh anak-anak muda nih Karena kebiasa kan Kalau bicara pertanian Eh orang dibayangkan itu Ya sawah Padi Biasa kan Apakah kira Ada mungkin bisa disebutkan Satu mungkin sampai tiga Paling banyak Pak Contoh hasil pertanian Yang secara nilai Itu besar Dan itu cocok Dikelola oleh Para petani milenial kita Iya Kadang-kadang Jenis-jenis tanaman hortikultura Itu bisa dikembangkan Dan hasilnya cukup besar Oke Kemudian tanaman-tanaman Perkebunan Itu bisa juga dikelola Hasilnya juga cukup besar Iya Kalau Pak Adi kan Ya asumsinya orang Rendah harganya Iya Tapi kalau dikelola dengan baik juga Iya Jangan Dalam bentuk padi saya Tapi dikelola menjadi tepung Bisa juga mendatangkan Pendapatan yang Lebih besar Oke Nah ini juga kadang-kadang Pak Menjadi masukan juga Di Dari netizen ke saya ini Pak Adalah soal harga Pak Iya Ya ada yang main-mainkan harga Kadang-kadang Pak Apa segala macam Ditambah lagi Misalnya pupu Ya Yang saya dengar-dengar Karena saya juga berapa kali Pak Mendampingi beberapa anggota dewan Baik sekalanya DPRRI Maupun provinsi Biasa kan saya ikut-ikut Tommy juga Pak Diajak Biasa kalau ke daerah Diajak kebetulan Ada juga agenda ke daerah Biasanya kalau reses itu Pak Hampir dari 10 orang yang bertanya Anggaplah begitu Pak Pasti 7-8 orang itu bertanya Soal tentang pertanian Dan itu masalah pupunya Melalui Apa namanya Pokoknya penyokong dari pemerintah ini Yang masih kurang Ini gimana ini Pak Nah yang sampai juga Akhirnya anak-anak muda Makanya orang tua bilang Jangan Nah itu gimana itu Pak Melihat keadaan seperti ini Jadi kalau menurut penjelasan Dari bapak-bapak kita di Jakarta Pumbuk itu sebenarnya bukan kurang Memang tidak cukup Bukan kurang Memang tidak cukup Kemudian kan negara kita ini Negara kepulauan Kadangkala harus transportasi juga terhambat Kemudian kadangkala juga Ada di kiosk Tapi ada juga yang mempermenkan Jadi seolah-olah langkah Tapi sebenarnya menurut bos kita di Jakarta Bos kita di Jakarta ini Memang bukan kurang Memang tidak cukup Tidak cukup ya Iya Jadi langkah untuk mensiasat itu Pak Ya jadi itulah juga Kita harus juga mengembangkan Pertanian organik Pak Salah satunya Organik Iya jadi pupuk yang berasal Dari sisa-sisa tanaman Dari daun-daunan Yang bersifat herbal Itu juga bisa digunakan Untuk membantu proses produksi Dan produktivitas tanaman kita Oh iya Nah sekarang Pak Sumpah mah Ada dari penonton kita ini Pak Yang mau jadi petani milenial Dia dari kampung Apa segala macam Pak Dan tertarik menjadi petani milenial Bagaimana caranya supaya dia bisa dipasilitasi Pak Adakah langkah-langkah teknis Yang harus dia siapakah dia hubungi Atau cukup apa misalnya Silahkan Pak mungkin Ya jadi salah satu yang bisa dihubungi itu Pol Bantan Goa Pol Bantan Goa di Kita kasih informasi Dan kemudian secara bertahap nanti ini Program YES ini akan dikembangkan di setiap provinsi Yes Apa itu yes Pak? Jadi Program anak muda Jadi Program YES ini adalah program untuk menghasilkan petani milenial Sehingga inilah yang menjadi Harus menjadi perhatiannya anak muda Karena ada programnya memang Dan ini diproduktaskan buat teman-teman yang anak muda ini Milenial ini Apalagi secara anggaran sudah sangat luar biasa Karena terus terang saja Pak Kalau saya ke desa apa segala macam Mau jadi youtuber Pak Nara mau jadi petani ke sini Kak Rijal Eh nanya kita gak di terkenal Eh ada dapat uang dari konten ini apa segala macam Saya bilang Tommy kadang-kadang Iya itu yang kuliah Tetapi ada tuh juga susahnya ini Terus dia tanya lagi Kak apa masukan buat kami ini di desa Kak Supaya kami tidak usah ke kota Saya bilang itu desamu Kayak akan potensi pertanian Urus gitu Kalau laki itu Nanti saya Tommy yang bantu Untuk bagaimana pemasarannya dan sebagainya Itu kadang-kadang Pak Nama orang jadi petani kasih Makanya Pol Bantan dari tahun 2018 berdiri Ini sudah Bagaimana Pak Hasil daripada alumni Pol Bantan Fokus betul menjadi entrepreneur Pak ya Karena tadi job kreator sama Job seeker Job seeker Jadi bukan lagi Tujuannya itu Untuk meningkatkan pengetahuan Keterampilan dan sikap para penyuluh Bukan lagi Bukan lagi Pak ya Tapi menghasilkan job kreator dan job seeker Salah satu alumni kami Namanya Agung Wirawan Agung Wirawan Agung Wirawan Agung Wirawan nonton ini Jadi dia sekarang Sebagai Yod Ambasador Sekarang ada di Bogor Mengikuti kegiatan Yod Ambasador Gambaran atau tidak namanya Pak Di Kemudian dia sudah Mendapatkan apa ya Penghargaan dari Pak Menteri Pertanian Sebagai salah satu alumni Yang memperoleh Pendapatan yang cukup besar Dari usaha hidroponik Oh usahanya hidroponik Hidroponik Ada Pak Agung Wirawan Anak kita itu sudah Sukses dia Dan dia fokusnya di hidroponik saja Pak Atau ada usaha-usaha pertanyaan lainnya Ada juga Tapi dia fokus ke hidroponik Hidroponik Kemudian Pak Bisa saya tambahkan Pak Silahkan Pak Sekarang ini kami di Polbantan Goa Salah satu UPT Kementerian Pertanian Yang khusus menangani pendidikan fokasi Itu kita sudah melakukan beberapa perbaikan Dalam proses penyelenggaraannya Pertama dosen-dosen itu kita ikutkan Sertifikasi wira usaha Semua ini Pak? Tanpa kecuali? Tanpa kecuali Kemudian kurikulum-kurikulum kita itu Yang tadinya kurikulum itu Mungkin terlalu bersifat umum Itu kita fokuskan ke Ke arah wira usaha Jadi ada proses bisnis Ada pameran Kemudian Sistem perkulian kita Lagi bukan lagi terubahnya teori Tapi banyak praktek Dan kita siapkan itu Teaching Factory Apa namanya Pak? Teaching Factory Gambaran apanya Tuh gue rasa istilah-istilah Bahasa Inggrisnya Pak Dirang itu Teaching Factory Jadi mahasiswa praktek Di tempat itu Seolah-olah dia praktek di pabrik Begitu Jadi Teaching Factory Dan itu disiapkan Pak ya? Ada belum Pak? Bengkel-bengkelnya kita siapkan Bengkel-bengkelnya kita siapkan Malah Pak di Bone itu Atau adakah yang bisa dibagi-bagi Apa kan Tumai? Itu di Bone Pak ya? 20 ribu ekor Saya langsung mau jadi petani Kalau begini Pak Karena ada mie orang dalamku Ini ceritanya Ada nih Pak Saimun Ini saya kenal Luar biasa Nah sekarang tantangan ini Pak Ini bagian-bagian akhir Kita melihat bahwa kondisi memang Suka tidak suka Pak Rela tidak rela Mau tidak mau Memang Dengan tadi datanya baru saya tahu Pak ternyata kita kehilangan 5 juta petani 5-10 tahun terakhir ini Pak ya Maka mau tidak mau Salah satu strategi yang kita bikin Adalah mencetak 2,5 juta petani Dari Petani milenial ya Fokusnya ke milenial nih Dari berapa provinsi tadi Pak? Jadi provinsinya 4 Provinsinya 4 Kabupatennya 15 Kabupatennya 15 Dan kita bersyukur Nice people guys Itu kita ada di Sulsel Salah satunya Di 4 kabupaten Jadi Buat teman-teman yang ada di Goa Eh sorry Ada di Bantaeng Mamaros Bone Bantaeng Bantaeng Dan Bulu Kumba Harus betul-betul memanfaatkan Kesempatan ini Dan kebetulan memang Saya punya banyak teman Di daerah ini Dan nanti bisa kita sinergikan Dan bisa Kita kolaborasikan Namun Tantangan yang muncul memang adalah Ini silap mindset Pak Kalau saya Bagaimana kemudian Orang mau jadi petani Biar petani itu keren Betul tadi kita bilang Pak Bahwa tidak kotor Mikil lagi Bos Keren kita jadi petani Nah mungkin kita berharap Kedepannya ini Pak Alumni-alumni Atau contoh-contoh Atau pelaku-pelaku yang Sudah bergerut dalam dunia pertanian itu Yang milenial ini Betul-betul bisa kita angkat Supaya ada sampel Pak Kadang-kadang anak-anak kayak ini Kalau tidak ada dulu contoh Malas Pak Itu yang menjadi tantangan Nah ke depan Pak Langkah atau strategi apa lagi Dari Pak Saipudin Bersama seluruh jajaran Yang ada di Polbantan Goa Termasuk sinergi dengan kementerian Yang coba ingin terus dilakukan Atau agenda beberapa Waktu terdekat ini Apa sih yang Kita mau bikin Pak Jadi pertama itu Pak Yang kami akan lakukan itu Adalah pengembangan program YES ini Pengembangan program YES Ya baik tingkat provinsi Maupun tingkat kabupaten Karena untuk menghasilkan Petani milenial 2,5 juta orang Itu agak berat Kalau bersandar pada 4 provinsi saja Ya 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 betul Minimal kita kembangkan Pada 10 provinsi Di mana terdapat UPT pendidikan pokas kementerian disitu Baik Luar biasa Nah Pak Saipudin Kalau ada yang kita mau sampaikan Sama para orang tua Yang memang petani Dan ada anaknya Mungkin dia sementara sekolah Atau apa segala macam Supaya ini bisa Kelihatan lebih tegas lagi Pak Karena orang-orang tua kita ini Jangan sampai malum Kayak saya Pak Saya punya mama itu Nggak tamat SD Pak Saya punya bapak Nggak tamat SMP Jadi kan Sedangkan era kita ini Sudah sangat maju sekali Pak Takutnya kita ketinggalan kereta Pak Hanya gara-gara Pemikiran kita Nggak berubah Dan ini sangat Dilandasi oleh Pemikirannya orang tua kita Nah apa kita mau sampaikan Para orang-orang tua kita Yang di kampung-kampung Di desa-desa ini Pak Jadi saya sampaikan Kepada Tomatwaku ya Seluruh Indonesia Khususnya di Sulsel Bahwa pertama kita harus Merubah mindset Merubah mindset itu yang Tadinya dianggap Pertanian itu sesuatu yang Tidak menguntungkan Itu harus dirubah menjadi Sesuatu yang menguntungkan Dengan menggunakan Teknologi-teknologi Menggunakan inovasi-inovasi Baru dan menggunakan Kebijakan-kebijakan Yang bertujuan untuk Mengembangkan produksi Dan produktivitas Kedua kita sadari bahwa Untuk menjadi Pegawai negeri sipil Saat ini Peluangnya itu Semakin kecil Bukan tertutup Tetapi semakin kecil Oleh karena itu Salah satu strateginya Adalah menjadi Wira usaha Khususnya di sektor Pertanian Karena sektor Pertanian itu Dapat dikembangkan Baik dari hulu Sampai hilir Baik dari usaha Penanaman Maupun sampai Pemeliharaan Panen dan Penjualan Dan ini Dan ini terbukti Di saman Covid 2 tahun terakhir ini Sektor pertanian Tumbuh 16,2% Yang kedua adalah Bidang komunikasi Yang menangani gadget Dan yang ketiga Yang menangani air Nah itu Selain kesehatan Nah inilah Bukti nyata Yang diperlihatkan Oleh saudara-saudara kita Di Kementan Yang dimana Bekerja keras Untuk meningkatkan Produksi dan produktivitas Di bawah bimbingan Pak Mentan Yang begitu Bekerja keras Tanpa ada istirahatnya Saya kira di beliau ini Saya kira itu Pak Kedepan Ya kita harus Mengembangkan Pertanian menjadi Suatu sektor Yang bisa mendukung Produksi dan produktivitas Dan bisa membuat Petani lebih sejahtera Lebih sejahtera Nah singkat Pak Singkat sekali Pak Untuk anak muda ini Untuk anak milenial ini Yang lagi nonton Di HP-nya ini Di laptop-nya Di depan TV Sebagai macam Apa kita mau sampaikan Kepada guys-guys kita ini Buat adek-adeku ini Yang muda-muda nih Ayo kita bergabun Di sektor pertanian Untuk menjadi Petani milenial Sehingga produksi Dan produktivitas Dalam pertanian itu Bisa meningkat Dan ujung-ujungnya Bisa meningkatkan Kesejahteraan petani Ya dan kalau Anda Sudah sejahtera Bisa mikolah Marah anaknya orang Kesenai Wampanai Karena sekarang Kondisi Apa Fluktuasi Wampanai juga ini Terjadi Selalu terjadi Lompatan-lompatan Jadi nanti Kalau ada bantuan Dari program BS Dipakai usaha dulu Oh begitu Keuntungannya baru pakai Wampanai Oh oke Jangan langsung Wampanai Jangan Beli motor Tapi Usaha Keuntungannya Baru kau pakai Janko Uang yes Pake Baik Pak Direkturku Makasih banyak Keren banget Luar biasa Sangat jiwa milenial Memang ini obrolan yang menarik Betul-betul Pak Luar biasa Terakhir saya punya pantun ini Pak Siap Hidup ini butuh proses Jangan jalani sendirian Mau jadi milenial yang sukses Ayo usaha di bidang pertanian Luar biasa Luar biasa Terima kasih banyak Pak Direktur Nanti memikir ke sini lagi nih Karena kalau datang Kini kayaknya banyak berkahnya juga Dan ada Pak Perintah Pak Menteri Pak Kepala Badan Siap Kementerian harus banyak Menjalin komunikasi dengan Humas Dengan TVRI Oh cocok Dengan koran Cocok sekali Iya Untuk men-share ini Kegiatan Termasuk ini Pak Iya Kalau ini Kalau saya harapkan Bukan hanya kali ini Tapi berkali-kali Haman-haman Setelah ini kita MOU ya Oke-oke Nanti Pak Gisman yang ngatur Wala-wala semua Siap Oke Saatnya bilang Kamu kelas Makasih banyak Kamu kelas Saatnya bilang Kamu kelas Kamu kelas Kamu kelas Kamu kelas